Intro Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 4 Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Dalam materi sebelumnya kita sudah belajar penyajian data dalam bentuk tabel Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang Materi kelas 4 semester 2 Materi matematika kelas 4 semester 2 Nah, diagram batang itu bisa kita lihat seperti contoh pada gambar ini Jadi bentuknya ada batang-batangnya ya, ada garis-garisnya seperti itu Ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang Lalu, apa yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang tiap jenisnya dilambangkan dengan batang Semakin tinggi batang tersebut, maka nilainya atau frekuensinya itu semakin banyak atau semakin besar ya Jadi frekuensinya semakin besar, itu kalau batangnya tinggi Sekarang kita perhatikan tabel yang sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya Ini adalah tabel tentang data berat badan siswa kelas 4 Yang kita butuhkan sebenarnya adalah berat badan dan frekuensinya ya Nah, sekarang mari kita ubah data pada tabel berikut ini Kedalam bentuk diagram batang Ini adalah tabelnya ya, data berat badan siswa kelas 4 Yang pertama, langkah pertama adalah kalian tuliskan dulu judulnya Grafik batang itu ingin menyajikan tentang apa Nah, di sini berat badan siswa kelas 4 ini wajib ya Kemudian yang kedua, buat garis vertikal dan horizontal Garis vertikal atau tegak lurus ke atas ini untuk menentukan atau menulis frekuensi Ini jaraknya harus sama Jarak dari satu garis ke garis berikutnya harus sama Kemudian kita menuliskan angka sesuai dengan data pada frekuensi Di sini frekuensinya 2, 3, 1 ya Jadi kita tuliskan maksimalnya 3 saja Lalu pada garis horizontal yang di bawah Itu kita tuliskan berat badan Berat badan juga ini kita tuliskan dengan jarak yang sama Antar angkanya ya Maka kita tulis dari yang terkecil 25 sampai dengan 35 Nah, ini adalah berat badan siswa dalam satuan kilogram Kita lihat yang pertama Untuk berat badan 25 itu ada 2 orang Maka kita buat grafik batangnya sampai setinggi frekuensi 2 Kemudian yang 28 itu ada 3 orang Maka kita tarik garis lurus dari frekuensi 3 ke angka 28 Lalu yang 30 kilogram itu ada 1 orang Maka kita buat grafik batang setinggi frekuensi 1 Lalu yang 32 sama, 1 orang Jadi grafik batangnya setinggi frekuensinya 1 Dan yang berikutnya itu yang 34 juga hanya 1 orang Maka tingginya akan sama ya Dengan 32 dan 30 Dan terakhir yang 35 itu ada 2 orang Maka kita tarik garis lurus dari angka 2 Untuk membuat tinggi grafik batangnya Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk penyajian data Dalam bentuk grafik batang Dengan ini akan lebih mudah kita membandingkan data yang satu Dengan yang lainnya Oke, demikian penjelasan singkat dari Bapak Tentang materi penyajian data dalam bentuk diagram batang Semoga anak-anak bisa memahaminya Dan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika Terima kasih untuk waktunya Salam sehat selalu Goodbye Bye